selamat pagi pencinta murai batu nusantara pagi ini saya akan memberikan sedikit pengalaman tentang murai batu ngelohu overbirahi dan loncat-loncat di gantangan jangan lupa sebelum dilanjutkan videonya untuk selamat pagi pencinta ini adalah murai batu saya yang ngelohu overbirahi sekitar dua minggu yang lalu kemarin dia agak sayap agak turun ketika saya dekati sayap turun seperti overbirahi nah dengan penjemuran dan ekstra puding yang kita atur secara disiplin maka ini saya ada perubahan pada burung gacuan anda oke mari kita simak video bagaimana mengatasi murai batu ngelohu ataupun overbirahi tentunya disini ini saya mulai dengan pengembunan pukul 5 pagi sampai jam 7 pagi karena kita melihat di alam belajar dari alam burung jam 5 pagi sudah bangun dan berkicau itu lah yang terjadi di alam yang sebenarnya nah setelah kita embunkan sampai jam 7 kemudian burung kita ditempatkan di tempat yang teduh kemudian kita kasih jangkrik 4 ekor saja yang dulunya settingan 6 atau 7 kita kembalikan atau setting ulang ke 4 ekor itu tujuannya untuk mengurangi protein yang selama ini kita terlalu sayang kepada burung dan terlalu ingin performa dari burung tampil maksimal tapi sebenarnya dalam keseharian burung kalau dipakai rumahan okelah tapi untuk gantangan kurang bagus karena menyebabkan burung itu overbirahi ataupun ngelohu karena kelebihan protein nah setelah itu pukul 8 pukul 8 kita jemur nah disini kita bisa melihat dari postur tubuh ataupun bodi burung itu kalau murai batu anda gemuk ngelohu kita tambah durasi penjemuran dari 2 jam menjadi 3 jam itu bisa dilakukan di kota selama 2 jam kalau yang di tempat yang lebih tinggi atau di pegunungan bisa dilakukan 3 jam ataupun 4 jam itu tergantung dari situasi cuaca yang ada di sekitar kita nah setelah itu kita kita angin-angin burung selama 30 menit kemudian ditaruh di tempat yang teduh tidak usah dikrodong kita ablak saja murai batu kita ablak jangan dikrodong untuk siang harinya kemudian tiga hari sekali kita berikan cacing dua ekor untuk keruto saya sarankan untuk stop jangan memberikan keruto pada waktu murai batu anda ngelohu ataupun overbirahi karena kandungan protein pada keruto sangat tinggi sekali nah setelah sore hari jam 5 sore kita berikan jangkrik lagi 4 ekor oke setelah 4 ekor untuk pemandian burung kita lakukan pada jam 7 malam ini dilakukan jam 7 malam selama seminggu 3 kali dimandikan jam 7 ataupun jam 8 itu terserah waktu yang tersedia untuk kita mandikan oke setelah burung mandi usahakan usahakan burung bulunya biar kering baru kita krodong sambil pemastaran sampai besok paginya kita lakukan secara berulang-ulang kita jangan dulu berharap kalau murai batu itu tampil istimewa kalau badannya masih gemuk ataupun overbirahi ini akan menyebabkan burung meruji ataupun loncat-loncat di gantangan disini saya melakukan ngetek burung murai batu saya yang lowo ataupun yang overbirahi di depan kandang kebetulan yang belum produksi karena habis semabung saya trek mulai batu saya yang lowo disini kalau tidak punya bertina bisa dilakukan dengan teman-teman seminggu sekali di trek sambil melihat perkembangan tapi ingat lakukan secara rutin hamun pagi sangat bermanfaat sekali untuk burung yang lowo ataupun yang perbirahi dan mandi malam kunci utama juga nah yang disini saya tekankan usahakan jangan memandikan burung pada waktu siang hari ataupun sehabis mandi jangan dijemur langsung akan menyebabkan burung rusak bulunya akan menjadi rusak patah-patah ataupun bolong-bolong yang akan mengurangi penampilan dari murai batu itu sendiri nah demikian teman-teman yang sangat penting adalah kita lakukan secara rutin tidak hanya sekedar merawat tapi juga disiplin karena sekali burung ini akan susah menghilangkannya untuk waktu yang lama tapi kalau kita melakukan secara rutin maka miscaya akan bermanfaat karena burung saya ini dua minggu lalu kondisinya tidak seperti ini sekarang sudah giras kembali ke semula yang sebelumnya sekitar dua atau tiga bulu yang lalu burung ini ngembung ataupun ngepir istilahnya bulu saya turun dan mematuk-matuk ruji dari sangkar itu karena burung ini melebihi emosi atau membirahingat tinggi sekali oke tidak bermanfaat karena ini adalah pengalaman saya pribadi kalaupun tidak cocok silahkan diabaikan tapi apa salahnya kita mencoba sesuatu dengan berusaha dan didekuni sampai jumpa teman-teman salam kicomania rol tembak murai batu ketika pulau pulau belah